hai 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 lagi ini ya udah itu pengen dulu ya satu dua kemudian datanglah Yuliana mana ini tersangka dengan menggunakan sepeda motor ini 12 12 12 12 12 12 12 12 13 kanan-kanan hai 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 kaki dua-dua 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 nah kita taruh kita taruh dimana setelah kena hantaman kepala sini posisi badan korban tak jatuh posisi parang dimana kau waktu lantung kau hantam mana lagi yang ketiga pukulan ketiga di sini nah 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 apalah ini itu tadi hari ini kita melaksanakan rekonstruksi kasus 338 atau pembunuhan termasuk dalam KUAP yaitu tetangkanya adalah Hussein terhadap korban atas nama Untung Untung yaitu TKP-nya tepatnya di jalan TND di sini sekitar seminggu yang lalu jadi hari ini kita melakukan reka adegan di TKP yang sebenarnya dimana tadi untuk sin atau adegannya itu ada sembilan di lansin dimulai dari peristiwa awal ketika ada perbincangan bahwa diduga si Untung akan melakukan pencurian karena si Untung ini dianggap sering apa bahasa masyarakat ini tuh? meresahkan lah sering meremet ngambilin barang-barang yang kecil jadi di situ kemudian si tersangka menyusul si Untung ke arah menyusul si Untung akhirnya terjadi peristiwa membacokan dimana di sini dapat kita ketahui rekan-rekan sama seperti hasil interogasi kita di awal bahwa dilakukan oleh tersangka tiga kali pembacokan dengan menggunakan parang yang hampir panjangnya sekitar 90 cm hampir 1 meter tepatnya yang pertama kali tadi dari rekan-rekan lihat itu adegan pertama setelah cekcok parang langsung diayunkan dibacokan ke arah kepala belakang namun meleset terkena topi dapat kita lihat di BB itu berkesesuaian topi ada luka gores topi itu ada gores berkas sabatan padang pedang parang parangnya tersangka jadi disabat sekali mengenai bahu mengenai bahu di pisum pun berkesesuaian sudah kita cek pisum memang ada luka bacok di bahu itu bacokan parang yang pertama kemudian dilakukan lagi oleh tersangka mengayunkan lagi yang kedua akhirnya mengenai kepala di pisum sudah kita lihat sesuai tadi dapat kalian lihat pada saat mereka adegan ulang luka menganga di daerah kepala sekitar 15 cm kemudian masih bergerak atau korban ini masih coba kabur tersangka mengayunkan yang ketiga yang ketiga itu tepatnya mengenai kepala bagian belakang sama luka menganga kurang lebih 15-17 cm melihat terima kasih selamat menikmati